Pertama, mengimani Rasulullah itu berarti membenarkan Rasulullah. Menganggap bahwa beliau itu benar-benar Rasul alias utusan Allah. Cukup? Tidak. Sangat tidak cukup. Sangat tidak cukup. Karena Rasul itu tidak cuma dipercayai dia sebagai Rasul, fungsinya masih ada selain itu. Lah buat apa Allah ngutus seorang Rasul? Kalau cuma dipercaya, iya saya percaya. Engkau adalah Rasulullah. Terus ketika beliau mengajarkan sesuatu, tidak dilakukan. Ketika beliau menyuruh begini, kita tidak jalankan. Ketika beliau melarang ini, kita langgar. Apa artinya kita mengimani beliau sebagai Rasulullah? Tidak ada artinya kan? Tidak ada artinya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kita harus percaya beliau sebagai Rasul, utusan Allah. Kemudian kita harus taati beliau. Karena Allah mengatakan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْرَسُولِنْ إِلَّا لِيُطَاعَهِ بِإِذْنِ اللَّهِ Di saat An-Nisa, Allah menegaskan fungsi diutusnya Rasul. Kami tidaklah mengutus seorang Rasul pun, kecuali supaya ditaati Rasul ini atas izin Allah. Jadi kalau ada orang dianggap sebagai Rasul tapi tidak ditaati, percuma dianggap sebagai Rasul. Bedanya apa sama orang lain? Ya tidak? Apa bedanya sama orang lain? Tidak ada bedanya. Yang ketiga, mengikuti syariatnya. Tidak mengikuti syariat yang lain. Ada sedikit kemiripan memang antara yang kedua dengan yang ketiga. Cuma yang ketiga ini lebih spesifik. Lebih spesifik terutama dalam masalah-masalah ibadah. Itu kita hanya berpijak, hanya mengacu kepada tuntunan Rasul-Rasulullah. Jadi tidak beribadah berdasarkan selera, berdasarkan ro'yu semata. Apa yang dianggap baik, ya sudah kita amalkan. Oh tidak bisa begitu. Suatu ketika, dalam hadith yang dirilatkan oleh Imam At-Tirmidhi At-Tabarani dan yang lainnya dengan sanat yang sahih dari sahabat, dari tabi'in yang namanya Nafiq. Nafiq ini muridnya Ibn Umar. Murid sekaligus bekas buddhanya Ibn Umar. Nafiq Mawla Ibn Umar. Nafiq mengatakan apa? Atasarujulun inda ibn Umar. Atasarujulun inda ibn Umar. Ada seseorang yang bersin. Bersin itu kalau orang Solo bilang wahing. Orang lembok bilang apa? Washing. Washing itu nyuci. Al-Muhim. Ada seseorang yang bersin di sampingnya Ibn Umar. Lalu orang ini mengatakan apa? Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Aneh kan? Kok bersin pakai ketambahan wassalamu ala Rasulillah. Apa kamu dari Ibn Umar? Wa ana akulu assalamu ala Rasulillah. Loh saya juga suka mengucapkan assalamu ala Rasulillah. Itu ucapan baik. Tapi bukan begini yang diperintahkan oleh Rasulillah. Amaruna Rasulillah. Tapi yang diperintahkan Rasulullah. Kalau kita bersin itu ucapkan saja alhamdulillah ala kullihal. Memang ucapan salam kepada Rasul itu ucapan yang baik. Tapi gak bisa lantas semua yang kita anggap baik. Itu kita jadikan sebagai tata cara ibadah. Kalau semua orang boleh beribadah kepada Allah. Berdasarkan apa yang dia nilai baik. Bayangkan kayak apa agama ini. Baik menurut si Fulan. Nanti ada lagi orang berishtihad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nanti tambahin lagi. Amma ba'du. Gak rampung-rampung ini nanti doanya. Ya semua berishtihad. Semuanya baik. Semuanya baik. Nanti bersin. Alhamdulillah. Subhanallah. Allah wakbar. Semuanya baik. Tapi bukan tempatnya. Bukan. Bukan tempatnya. Itulah fungsi Rasulullah diutus. Jadi yang baik itu harus ditempatkan pada tempatnya. Pada waktunya. Karena sebab tertentu. Kalau gak begitu namanya gak ngikutin syariatnya Rasul. Rasulullah. Nah buat apa? Allah mengutus seorang Rasul. Seandainya manusia boleh beribadah semaunya dia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.